Selamat berjumpa di dalam kelas bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Kelas ini diperuntukkan bagi kakak-kakak yang menambil sertifikasi untuk kelas adventurer dan juga pathfinder. Perkenalkan, nama saya Febri Nasyadian. Saya dari klub Sheki Gading Serpong Tangerang. Dan saya juga adalah seorang ibu dari anak yang berkebutuhan khusus. Kita akan mulai kelas ini dengan berdoa. Tuhan yang baik, kiranya Engkau boleh memimpin kelas ini. Tolong kami untuk kami boleh melayani adik-adik di klub dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sumber referensi untuk kelas ini didapat dari banyak bahan. Sebagian adalah seperti yang terkeras di layar ini. Ada pun maksud latihan kita. Yang pertama, supaya kita mendapat pengertian akan ragam disabilitas yang secara umum dimiliki anak-anak dan bengajah. Kedua, menjalin komunikasi dengan orang tua dan pengasuh dari anak-anak berkebutuhan khusus. Ketiga, bagaimana mengadaptasi kegiatan aventurer dan pathfinder yang sesuai dengan keadaan anak-anak ini. Dan yang keempat, memastikan bahwa tiap anak dapat berpartisipasi dan berhasil atau mendapat pengalaman yang bermanfaat dan menyenangkan pada waktu mereka mengikuti kegiatan kelas. Diharapkan setelah mengikuti kelas ini, para staff club akan memiliki pemahaman yang lebih dan bisa melayani dengan baik bila di dalam clubnya terdapat anak berkebutuhan khusus. Kemudian club boleh menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak-anak ini untuk mereka berkembang dan bersuka cita dalam pengalaman mereka mengenal Tuhan, bersosialisasi dengan teman sebaya, dan juga melayani sesama. Jadi mereka pun bisa melayani sesama. Bukan saja mereka hanya menjadi objek pelayanan kita. Di akhir kelas, kakak-kakak akan diminta untuk menjawab tiga pertanyaan ini. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, kakak-kakak nanti boleh bertanyakan kepada saya di grup. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Tak kenal, kak sayang, siapakah mereka ini? Anak berkebutuhan khusus adalah sebutan lain dari anak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu sendiri adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensory dalam jangka waktu yang lama. Yang dalam berinteraksi dengan lingkungan, mereka mengalami hambatan dan kesulitan. Sebutan yang sering kita pakai di masyarakat ada berbagai macam. Sebenarnya mana yang paling tepat? Kita lihat dulu dari akar bahasanya. Difable berasal dari kata bahasa Inggris. Yang merupakan singkatan dari kata different ability. Different ability disingkat menjadi difable. Yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah artinya perbedaan kemampuan. Namun, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, difable diartikan menjadi penyandang cacat. Jadi sudah ada perbedaan makna dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Berdasarkan perkembangan landasan hukum yang berlaku di negara ini, mulai dari tahun 1997 hingga tahun 2016, penyebutan kata penyandang disabilitas lebih tepat dan sopan digunakan. Bukan orang cacat atau difable yang memiliki konotasi kurang baik. Data penyandang disabilitas yang dibuat oleh Diro Pusat Statistik di tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa atau sekitar 5% dari jumlah penyandang di Indonesia. Ini adalah penyandang disabilitas dewasa dan anak. Dan menurut Diro Pusat Statistik juga, ada sekitar 650 ribu anak penyandang disabilitas dari sekitar hampir 85 juta anak di Indonesia pada tahun tersebut. Nah, di data PBB di tahun 2021, dari sekitar jumlah penduduk 7 miliar orang, 5%-nya adalah penyandang disabilitas, yang mana 80% tinggal di negara berkembang. Mengapa kita perlu main mereka? Yang pertama, karena memang secara undang-undang mereka mempunyai hak yang sama dengan kita untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan kehidupan, perlakuan yang sama, aksesibilitas, dan juga rehabilitasi bantuan sosial dan peneliharaan. Hak yang sama diberikan kepada mereka untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Terutama bagi penyandang disabilitas anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks pelajaran saat ini, siapa keluarga dan masyarakat? Tentu itu adalah gereja dan klub. Kita juga perlu ingat dari tujuan pembentukan klub accenturer dan part finder. Yaitu untuk mengenali Yesus, melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk melayani Yesus. Dan ini berlaku untuk semua anak. Tidak ada pemberdayaan apakah anak ini dengan disabilitas atau tanpa disabilitas? Kakak-kakak, sangat sulit menemukan sekolah yang bersedia menerima anak disabilitas, mungkin karena kurangnya tenaga didik yang kompeten, ataupun sarana dan prasarana sekolah yang berbatas. Bisa jadi juga karena derajat kedisabilitasan yang beragam dan atau berat. Banyak anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan seperti anak seusianya. Jadi satu-satunya tempat yang mungkin menerima mereka adalah kelas sekolah sabat dan kelas kemajuan. Karena itulah kita perlu sekali melayani anak-anak ini. Tadi kita lihat beberapa sharingan dari orang tua anak dengan disabilitas. Seorang ibu merasa sedih karena anaknya yang akan berulang tahun, seorang anak perempuan, dan dia membuatkan sebuah pesta untuk anak perempuan. Dan dia mengundang teman-teman sekelas daripada anak perempuan untuk datang ke pestanya. Tapi tidak ada seorang pun anak yang bersedia datang ke pesta ini. Kemudian ada seorang anak lagi yang berusia 13 tahun. Dia seorang anak laki-laki yang autis. dia akan berulang tahun. Dan dia tidak punya teman. Dan dia meminta ibunya untuk bertanya di grup orang tua dengan anak spesial. Apakah ada yang bersedia mengirimkan kartu ulang tahun baginya? Ada lagi satu cerita mengenai seorang anak dengan gantuan penglihatan. Jadi ibunya memposting anak ini sedang berbicara. Ibunya memposting sebuah video. Isinya adalah anak ini mencari teman untuk bertelepon. Dia senang sekali bercerita, tapi dia tidak punya teman. Jadi dia meminta ibunya untuk mencarikan dia teman. Bertelepon saja. Kakak-kakak bisa melihat bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus adalah juga makhluk sosial yang memerlukan orang lain. Mereka juga memerlukan teman. Jadi klublah bisa menjadi tempat bagi mereka untuk mendapatkan teman sebaya. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis disabilitas yang ada. Yang pertama adalah disabilitas fisik, kemudian sensory, intelektual, mental, dan yang terakhir adalah ganda. Kita akan bahas secara setila satu demi satu. Yang dimaksud dengan disabilitas fisik atau daksa adalah mereka yang mengalami gangguan fungsi gerak tubuh yang bersifat bawaan akibat sakit ataupun akibat kecelakaan. Contohnya mereka yang polio, diamputasi, menggunakan tongkat, kursi roda, orang yang bertubuh kecil, dan lain sebagainya. Kemudian disabilitas sensory adalah mereka yang mengalami gangguan salah satu dari fungsi inderanya. Contohnya mereka yang mengalami keterbatasan pendengaran, komunikasi lisan, ataupun penglihatan. Dan yang ketiga adalah yang disebut disabilitas intelektual. Mereka ini mengalami gangguan fungsi pikir. Contohnya adalah orang-orang yang memiliki intelijensi di bawah rata-rata dan disertai juga ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku. Anak-anak yang lamban belajar masuk juga di dalam golongan ini. Kemudian disabilitas mental adalah mereka yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Baik karena bawaan ataupun akibat penyakit. Contohnya yang retardasi mental, alkoholisme, psikososial, disabilitas perkembangan, hiperaktif, ataupun autis. Harap diperhatikan bagi kita semua. Menurut undang-undang penyandang disabilitas autis, atau yang disebut autisme, masuk ke dalam kategori penyandang disabilitas mental. Tetapi autisme bukan merupakan penyakit kejiwaan. Jadi autis bukan penyakit jiwa ya kakak-kakak. Harap ini kita ingat. Dan yang terakhir adalah yang disebut disabilitas ganda. Ini adalah mereka yang mengalami dua atau lebih ragam disabilitas. Contohnya seorang dengan disabilitas rumuh yang juga masalah dalam bicaranya. Kemudian ada lagi mungkin orang yang mengalami gangguan dari penglihatan dan juga dia ada kesulitan dengan kemampuan fisiknya dan dia mungkin tidak bisa berbicara. Mereka ini disebut sebagai penyandang disabilitas ganda. penyebab terjadinya disabilitas bisa berlagam seperti kelainan genetika, masalah pada waktu kehamilan dan proses kelahiran, penyakit serius setelah lahir, penyelakaan atau cedera dan juga bisa disebabkan tanah usia. Jadi pada waktu lahir dia sebenarnya tidak apa-apa tapi tanah usia timbulah disabilitas. dan ada lagi sebab-sebab yang lainnya. Sekarang kita akan membahas etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Harap diingat bahwa berbeda jenis disabilitas akan beda juga cara kita berinteraksi dengan mereka. Secara umum etika berinteraksi dengan mereka adalah penghargaan. Hukum emas berlaku disini. Segala sesuatu yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita dikatakan bagaimana perbuat juga kepada mereka. Mari kita jangan merendahkan mereka yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah dengan sopan dan wajar. penuh pengertian. Fokus pada kepribadiannya bukan pada kedisabilitasan. Bagi mereka yang mengalami disabilitas fisik ada beberapa etika yang harus kita perhatikan. Kita perlu bertanya dulu kepada mereka sebelum membantu. Dan yang kedua jangan berasumsi bahwa kita tahu apa yang mereka perlukan atau yang mereka mau. Dan yang selanjutnya tunjukkan rasa hormon. Pada waktu kita berjabat tangan kepada mereka tetap ulurkan tangan kita walaupun misalnya kita lihat tangan mereka sudah diberakan atau tangannya diamputasi. tapi tetap ulurkan tangan kita untuk pejabat tangan. Mari kita fokus kepada orangnya bukan kepada kondisi fisiknya. Jika kakak-kakak ingin menawarkan bantuan lakukan dengan santu. Coba katakan seperti ini. Apa yang bisa saya bantu? Bukan sebaiknya saya bantu Anda bukan kita membuat pernyataan tapi kita bertanya. Setelah bertanya tunggu jawabannya apa. Jangan menganggap bahwa selalu bantuan kita itu mereka inginkan atau butuhkan. Siap-siap bila mereka akan menjawab tidak untuk tawaran bantuan yang kita berikan. Biasakan memposisikan mata sejajar dengan mereka saat kita berbicara. Ini adalah bentuk penghorbatan yang bisa kita tunjukkan bila kita berinteraksi dengan mereka. Kemudian hindari bersandar atau bertahan di kursi roda mereka. Karena bagi mereka kursi roda dianggap sebagai bagian tubuh. Jadi kita jangan bersandar pada kursi roda mereka. hindari juga memindahkan alat bantu mereka. Kecuali kita diminta untuk melakukannya. Jika diminta pindahkan juga alat-alat ini ke dalam daerah yang masih dalam batak jangkauan pengguna. Jangan pindahkan terlalu jauh. Kemudian selanjutnya hindari juga meraih atau menggandeng tangan pengguna tongkat atur karena mereka memerlukan tangan untuk keseimbangan diri mereka. Berbicara secara langsung kepada penyandang disabilitas bukan kepada orang yang mendampingi. Namun dalam percakapan itu Anda bisa tetap melibatkan pendamping dan yang terakhir buatlah mereka nyaman dengan layanan dengan cara kita berinteraksi. Untuk mereka yang mengalami disabilitas intraktual cara kita berkomunikasi adalah diharapkan kita bicara dengan tenang jelas dan dengan volume yang sedang. Tidak perlu bicara dengan keras karena tidak akan membuat mereka lebih mengerti apa yang kita maksud. bicara dengan kalimat yang sederhana saja tidak usah dengan kalimat yang panjang dan rumit dan sukar untuk dipahami. Kemudian berikan informasi secara bertahap dan tunjukkan caranya bagaimana melakukan sesuatu dan mari kita bersabar terhadap mereka. tetap wajah mereka saat berkomunikasi dan bersikap santai. Jangan melihat mereka dengan tatapan yang aneh. Kemudian mari kita mendengarkan keinginan mereka dulu sebelum kita memberi penjelasan. Tunjukkan pada mereka bahwa kita tertarik dengan apa yang mereka akan sampaikan. Jangan meniru aksen dan memperlakukan mereka seperti anak kecil kalau yang bersangkutan sudah remaja dan diambasa. Hal ini tidak akan buat kita jadi lebih dimengerti mereka. Kemudian terima kebiasaan mereka yang sepertinya bagi kita tidak biasa. Misalnya sambil berinteraksi mereka akan tiduran atau kepalanya akan menunggu kebawah memandang tangan mereka dan mungkin ada tindakan-tindakan lain yang kita anggap tidak biasa. Terimalah kebiasaan itu sebagai bagian daripada anak-anak ini. Kemudian kita bisa minta saran kepada pendamping dan keluarga mereka jika ada sesuatu hal yang kurang kita pahami. untuk disabilitas rumuh atau turi ada etika yang harus kita lakukan adalah pada waktu kita berbicara wajah kita akan saling menangkap. Jaga kontak mata kita dengan mereka. Kemudian coba jaga mata kita pada tingkat yang sama dengan mata mereka. Jika mereka duduk kita duduk jika mereka berdiri maka kita akan dalam posisi berdiri juga. Kerakan bibir dengan jelas dan berbicara dengan perlahan. Jika ada yang masih belum cukup dimengerti informasi dapat ditulis dengan kalimat sederhana. Kemudian gunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Jika mereka masih masih kurang mengerti cobalah untuk mengurang perkataan tersebut. Cara yang lain adalah dengan kita mempelajari bahasa isyarat supaya kita bisa bercakap-cakap dengan mereka. Jika perlu gunakan penerjemahan bahasa isyarat. Kita bersyukur karena banyak klub-klub yang sudah mengikuti mempelajari tanda kepahaman sign language dan ini sangat bagus sekali. Untuk menarik perhatian ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan melambaikan tangan supaya mereka tahu bahwa kita bermaksud berbicara dengan mereka. Cara yang lain adalah dengan mengetukkan tangan di meja. Ketuk satu kali saja atau secukupnya hingga mendapat perhatian. Kemudian kita juga bisa menarik perhatian mereka dengan mematikan lampu dengan cepat satu kali saja. Dan yang terakhir dalam kondisi darurat tepuk bahu dengan perlahan. Inilah cara untuk menarik perhatian daripada penyandang disabilitas seru ini. etika yang selanjutnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan disabilitas serta. Pertama sentukan punggung tangan kita dengan punggung tangan mereka untuk memulai interaksi. Ini merupakan tanda bagi mereka untuk memegang lengan kita. Pegangkan tangannya ke lengan kita. bagian lengan yang dapat dipegang adalah bagian yang persis di atas seperti yang ditunjukkan di gambar. Kemudian yang ketiga pastikan bahwa mereka berdiri setengah langkah di belakang bagian samping kita. Posisikan lengan kita santai saja. Supaya mereka pun merasa santai. pada waktu kita melewati ruang yang sempit pindahkan posisi lengan ke belakang punggung mereka dan dia akan mengikuti arahan dari kita. Ketika sudah lewat daripada ruangan tersebut kembalikan kepada posisi yang semula. Pada waktu akan melewati pintu pastikan untuk berhenti sejenak sebelum membukanya dan informasikan bagaimana pintu itu dibuka apa ditarik atau didorong ataupun dikeser. Kemudian arahkan tangannya untuk menyentuh bagian sandaran atau lengan kursi supaya dia dapat memposisikan dirinya untuk duduk. Jangan pernah memandu mereka dengan memegang atau menarik tongkatnya. Ini sangat berbahaya. Kemudian ketika bercakap-cakap jangan pernah meninggalkan mereka tanpa memberitahu terlebih dahulu. Selalu informasikan apa yang akan kakak-kakak lakukan. Dan yang terakhir jangan ragu untuk menggunakan posa kata normal seperti lihat, baca, atau tonton. Ingat bahwa mereka juga manusia seperti kita yang punya kata kosa kata dan hidayah yang sama. Silahkan penggunakan kata-kata itu pada waktu kita berkomunikasi dengan mereka. Dan yang terakhir etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental. Kita bisa menanyakan hal apa saja yang perlu kita ketahui. Seperti kapan waktu mereka istirahat, waktu mereka minum obat, dan lain sebagainya. Mari kita berbicara langsung kepada penyandang disabilitas ini. Bukan melalui pendamping yang menyatai mereka. Gunakan kata-kata yang sederhana dan petunjuk-petunjuk yang membantu seperti gambar yang berlaku secara umum bisa kita pergunakan. inilah sebagian bagaimana cara kita bisa berinteraksi dengan mereka. Apa yang harus saya lakukan bila di dalam klub terdapat penyandang disabilitas? Pertama, mari kita berdoa minta hikmat dari Tuhan. Sumber hikmat itu sendiri. Kemudian kedua, selalu diskusikan dengan orang terdapat mereka. Mungkin orang tua atau pengasuh yang sehari-hari bersama dengan mereka. Kemudian yang ketiga, cari sumber referensi mengenai kondisi yang dialami anak. Selalu edukasi diri kita. Cari informasi sebanyak-banyak. Kemudian yang keempat, mari kita edukasi para peserta kelas, para pengginda dan ikluktur, juga orang tua. Bagaimana kita secara klub bisa berinteraksi dengan anak dan keluarga mereka. Kemudian yang kelima, ajarkan dan contohkan sikap saling memperhatikan, tolong menolong dan berempati, melihat kebutuhan anak-anak ini dan juga keluarganya. Berikan contoh-contoh sederhana bagaimana anak-anak bisa membantu. bagi kakak-kakak yang mengikuti kelas ini, saya sarankan untuk kita sama-sama boleh mengerjakan tuntutan daripada kelas kepahaman adaptis support. Dengan mengerjakan tuntutan kelas ini, pemahaman kita akan lebih baik lagi bagaimana kita boleh menangani anak-anak dengan kondisi disabilitas tertentu. Sekarang beberapa cara menjelaskan kepada anggota klub kita. Pertama, tanya apa yang mereka sudah ketahui mengenai kondisi teman mereka si penyandang disabilitas. Kemudian temukan kesamaan dari mereka. Contohnya rambut mereka mungkin sama-sama keriting hitam. kemudian mereka sama-sama suka kucing. Atau mungkin mereka sama-sama anak pertama di dalam keluarga. Temukan kesamaan-kesamaan bukan perbedaan. Kemudian jelaskan cara yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Misalnya melalui buku ataupun tayangan cukupan video. Bisa juga kita mengundang keluarga dan pendamping anak disabilitas untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. beri kesempatan kepada anak-anak ini untuk bertanya dan diskusikan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan pada teman mereka. Diperhatikan etika berinteraksi yang barusan saja saya jelaskan. Hal yang biasa kita lakukan adalah ketika kita berjumpa dengan penyandang disabilitas kita akan menatap bagaimana lama karena kita pengen tahu apa yang terjadi dengan dia kenapa dia keadaannya berbeda dengan kita kita akan menatap mereka dengan lama dan itu bukanlah hal yang sopan. Mari kita beritahu dan ajarkan kepada anak-anak kita diklek bahwa hal ini tidak baik dan harap jangan dihimpukan. selanjutnya mari kita ajarkan mereka untuk menyapa lebih dahulu dan perkenalkan diri mereka. Mari kita yang datang lebih dahulu kepada mereka. Jangan fokus kepada kekurangan mereka tapi pada dirinya. Kemudian bicarakan dengan anggota kita bagaimana kita bisa membantu teman penyandang disabilitas yang ada di telah beberapa contoh untuk membantu seperti ini. Misalnya ada yang mengalami disabilitas fisik maka anak-anak anggota kita bisa kita ajarkan untuk menawarkan misalnya membukakan pintu dan juga mari kita dorong anak-anak dan kita contohkan bagaimana kita mempersiapkan tempat yang nyaman untuk kelihatan kelas diadakan bagi penyandang disabilitas fisik untuk mereka yang mengalami gangguan dengan melihatan kita bisa menjadi teman bisik apa itu teman bisik teman bisik adalah kita yang membantu para penyandang disabilitas netra untuk bisa membayangkan apa yang terjadi di sekitarnya contohnya misalnya kita sedang pergi ke kebun binatang teman-teman ini tidak mengerti tidak bisa membayangkan seperti apa itu burung merak misalnya atau burung cendrawasi mereka tidak tahu nah kita sebagai teman kita akan menggambarkan mendeskripsikan seperti apa burung ini bagaimana warna bulunya warna apa saja burungnya sebesar apa apa yang indah dari burung ini kita jelaskan secara spesifik kepada mereka inilah yang dimaksud dengan teman bisik atau mungkin kita sedang pergi menonton suatu pertandingan setak bola kita bisa menjadi seperti komentator bola bagi teman-teman kita ceritakan apa yang terjadi di lapangan setak bola jadi kita bisa menjadi teman untuk para disabilitas netra bisa membayangkan apa yang terjadi pada saat itu selanjutnya kita bisa belajar juga tanda kepahaman brele ini adalah huruf khusus yang dipakai oleh teman-teman kita disabilitas netra kenapa kita perlu belajar tanda kepahaman ini karena sangat sedikit bahan bacaan yang tersedia untuk mereka akan sangat bermanfaat bila anggota klub atau juga kita sebagai pembina dan instruktur boleh mempelajari tanda kepahaman ini tanda kepahaman ini tidak terlalu susah untuk kita pelajari jadi mari kita coba belajar tanda kepahaman ini juga untuk penyandang disabilitas sering seperti yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman dari unspoken ministry ataupun teman-teman di klub yang belajar bahasa isyarat ini adalah sangat baik untuk kita lakukan terus kita bisa membuat cerita alkitab dan lagu dengan bahasa isyarat bagi teman-teman ini dan misalnya juga di klub kita ada mereka yang menyandang disabilitas interaktual kita dan anak-anak bisa menjadi mentor dan teman belajar yang sabar bagi mereka mereka sama seperti anak yang lain tapi mungkin mereka hanya membutuhkan sedikit waktu yang lebih panjang supaya mereka bisa lebih paham bisa lebih mengikuti apa yang kita ajarkan kelas sekarang cara mengajar pasti yang pertama kita harus berdoa minta ikmat dari Tuhan yang kedua cari informasi sebanyak-banyak sekarang dimana saja kita bisa dapat informasi mari kita rajin untuk mencari informasi sesuai dengan kebutuhan anak ini dan yang ketiga mari kenali dengan baik dan cermat seperti apa anak ini untuk mengenali mereka kita perlu mengetahui derajat disabilitasnya derajat yang ada adalah derajat 1 sampai ke 6 dimana derajat ke 1 adalah yang paling ringan dan derajat ke 6 adalah yang paling berat derajat ke 1 adalah bagi mereka yang mampu melakukan aktivitas dengan kesulitan yang minimal derajat 2 mereka mampu melaksanakan kegiatan dengan bantuan alat bantu derajat ketiga adalah bagi mereka yang dalam melaksanakan aktivitasnya memerlukan sebagian bantuan dari orang lain dengan atau tanpa alat bantu dan yang keempat adalah mereka yang dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh pada pengawasan orang lain kemudian yang kelima adalah mereka yang tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan yang khusus dan yang terakhir yang paling berat adalah derajat ke 6 adalah bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari walaupun sudah dibantu penuh oleh orang lain perkirakan di mana derajat anak tersebut apakah dia ringan sedang berat atau sangat berat dengan mengetahui kondisi ini akan lebih mudah bagi kita untuk mempersiapkan tempat aktivitas dan adaptasi yang sesuai untuk anak tersebut cara mengajar selanjutnya adalah membuat lumbar informasi bersama orang tua ataupun pendamping contohnya seperti ini seorang anak disabilitas yang bernama Budi Sentosa kita bisa berdiskusi dengan orang tua mengenai hal-hal ini bagaimana diagnosis yang diberikan oleh tim medis apa saja nomor yang penting kita perlu ketahui kemudian apakah Budi memiliki alergi terhadap misalnya cuaca dingin alergi kepada serbuk bunga atau dia punya pantangan makanan dan minuman bagaimana dia punya kemampuan sosial dan komunikasi kemudian apakah dia bisa merawat dirinya sendiri bisa sendiri atau perlu bantuan ada waktu makan ini perlu kita ketahui kondisi medisnya juga bagaimana boleh kita tanyakan lebih lanjut apakah ada obat yang harus diminum apakah Budi suka mengalami kejang atau ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui boleh semuanya dituliskan di dalam nombor ini Budi juga mungkin punya kebiasaan kebiasaan unik yang perlu kita ketahui nah ini juga boleh kita tanyakan kepada orang kedekat daripada Budi Budi juga mungkin memiliki aktivitas yang dia sukai mungkin dia suka dibacakan cerita atau dia suka berada di alam nah aktivitas yang disukai ini perlu kita ketahui supaya kita bisa lebih mudah memilih kegiatan yang cocok untuk Budi tingkatan akademis juga perlu secara umum kita ketahui apakah anak ini bisa membaca atau ada masalah dalam menulis boleh kita tanyakan dan di luar kegiatan klub mungkin ada keterampilan yang lagi mereka pelajari misalnya Budi lagi ikut lesbiano atau dia sedang belajar berenang nah ini kita perlu ketahui dengan mengetahui beberapa hal ini kita bisa lebih baik dalam kita menetapkan strategi berinteraksi dan mengajar kita yang selanjutnya dalam cara mengajar kita perlu mengadaptasi mengadaptasi kegiatan tempat alat dan mungkin kita perlu juga adaptasi hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan untuk si anak dikatakan bahwa jika mereka tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar maka kita yang perlu mengajar mereka dengan cara bagaimana mereka bisa belajar jadi disini kita yang menyesuaikan dengan kondisi mereka bukan mereka yang menyesuaikan dengan kita inilah yang disebut dengan adaptasi kita yang menyesuaikan dengan mereka kemudian setelah ini semua kita lakukan ingat selalu untuk kita mengevaluasi kegiatan bersama dengan orang tua dan pendampingnya kita sangat bersyukur karena The Conference sudah membuat begitu banyak award bagi adventurer terlebih lagi bagi pathfinder begitu banyak tanda kepahaman yang bisa dikerjakan mari kita berdoa minta hikmat dari Tuhan mana yang bisa anak-anak ini pun kerjakan saya saat ini akan memberikan beberapa contoh adaptasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada halaman ini kita melihat bagaimana adaptasi kegiatan seorang anak yang tidak bisa melihat kita bisa menolong mereka dengan menulis dalam tulisan braille nama-nama kitab dalam perjanjian lama supaya mereka bisa mengerjakan kumputan kelas yang berisi hafalkan nama-nama kitab misalnya seperti itu ada lagi seorang anak yang juga mengalami gangguan penglihatan biasanya kalau di kelas safety spesialis kepahaman adventurer ahli keselamatan ada kegiatan untuk anak-anak pergi ke tempat pemadam kebakaran bukan nah untuk anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan mari beri kesempatan kepada si anak untuk memakai indra perabannya untuk mengeksplorasi pakaian dan peralatan yang dikenakan oleh pemadam kebakaran dengan demikian anak ini bisa membayangkan seperti apa itu petugas pengadaan kebakaran jadi anak-anak yang tunanetra pun bisa mengambil tanda kepahaman safety spesialis misalnya karena Tuhan itu adil ya kakak-kakak mereka yang memiliki kekurangan di satu hal Tuhan berikan mereka kemampuan di bagian yang lain para penyandang disabilitas mereka sangat kuat dalam indera perabah dan mereka pun sangat kuat dalam indera pendengaran mereka contohnya adalah di halaman ini dimana seorang anak yang memiliki gangguan penglihatan tapi dia misalnya mau ambil tanah kepahaman basketball apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai coach daripada anak ini misalnya di dalam gambar ini ditunjukkan bahwa sang pelatih dia memegang sebuah tongkat yang panjang dan tongkat itu akan dia ketukkan di bagian belakang daripada ring basket gunanya supaya si anak bisa melihat membayangkan dimana ring basket itu dia bisa membayangkan dengan dia mendengar tongkat yang ditetukan dia bisa membayangkan dimana posisi ring basket ini bisa membantu dia untuk memasukkan bola ring basket jadi ini bisa dilakukan dan sudah dilakukan jadi kita adalah perlu mengadaptasi kegiatan kalau ada sesuatu hal yang kegiatan itu kita mau adakan jangan kita langsung bilang aduh ini tidak bisa ini tidak bisa itu tidak bisa itu dan itu tapi mari kita coba berpikir lebih jauh think outside the box kira-kira apa ya adaptasi yang bisa saya lakukan untuk anak ini itu yang harus kita lakukan sebagai pembina atau instruktur di kelas nah di dalam tayangan berikut ini seorang yang bernama Natalie dia juga adalah seorang Tunanetra dia mendapat kejutan di hari ulang tahunnya dari staff restoran dimana mereka memberikan tulisan happy birthday kepadanya di sebuah piring yang ditulis dengan cairan dari coklat yang menimbulkan ada timbulan-timbulan yang dia bisa rabah ya kakak-kakak kita lihat bagaimana dia sangat senang ya dia surprise sekali mendapatkan tulisan ini jadi inilah salah satu juga contoh adaptasi daripada tulisan braille yang bisa diterapkan di media-media yang lain dan dengan alat-alat yang lain sebuah sekolah yang bernama Perkins School for the Blind yang berada di Boston Amerika Serikat pun memiliki kegiatan yang keren yang mereka namakan Adaptive Sport Athletic Event jadi anak-anak dengan gantuan penglihatan ternyata bisa berlari mereka bisa mengikuti lomba lari jadi di tempat ini dibuat pembatas tali yang panjang dan dengan ada pegangan di tali tersebut yang mereka bisa tarik sehingga mereka bisa berlari dengan panduan daripada tali dan alat ini sehingga mereka bisa sampai ke garis finis ini salah satu lagi bukti yang lainnya bahwa hal-hal yang selama ini mungkin kita pikir tidak bisa dilakukan ternyata bisa dilakukan nah sekarang ini mengenai berkebun ya kita punya tanda kepahaman banyak yang berhubungan dengan alam ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mengadaptasi kegiatan berkebun ya biasanya berkebun di tanah kita harus jongkok dan kita harus melakukan aktivitas banyak di situ tapi kita bisa mengadaptasi kegiatan seperti yang saya tunjukkan di foto ini mungkin kita bisa pikir secara sederhana kita bisa tempatkan misalnya tanah di dalam pot kemudian potnya itu kita taruh di dalam batas jangkauan daripada si penyandang disabilitas sehingga dia bisa dengan mudah menjangkaunya dan dia bisa menyiram dia bisa meletakkan benih ataupun dia bisa merawat tanaman ini dengan baik jadi anak-anak dengan disabilitas fisik pun bisa berpartisitasi dalam tanda-tanda kepahaman yang kita adakan sehubungan dengan alam seperti yang saya contohkan disini nah sekarang ini contoh adaptasi alat seorang anak yang tidak bisa memegang pisau dalam kondisi yang normal yang biasa seperti kita pakai sehari-hari bisa diadaptasi pisaunya seperti ini diberikan tempat untuk pisau ini diletakkan jadi anak ini tinggal menggerakkan naik turun naik turun saja jadi anak-anak ini pun bisa berpartisipasi dalam misalnya tanda kepahaman cooking fun sekarang saya mau berbagi sedikit kisah sukses bagaimana beberapa orang yang mempunyai bisabilitas fisik namun bisa berhasil dalam kehidupan dan adalah doa dan harapan dari saya bahwa kita sebagai klub bisa menjadi tempat yang baik bagi anak-anak ini pun boleh bertumbuh supaya mereka boleh menemukan bakat dan kemampuan mereka di dalam cerita ini ini adalah seorang anak yang pada waktu dia usia 11 tahun dan jahat melotong semua jari tangannya namun akhirnya dia tidak terpuruk dia bangkit dan dia bisa menggulis dan dia malah bisa memasak dan dia menjadi chef yang luar biasa jadi anak-anak tanpa jari tangan pun mereka bisa kita ajak untuk mengikuti beberapa tanah kepahaman yang berhubungan dengan masak-memasak ada lagi seorang yang bernama Nick dia ini sangat terkenal dia lahir tanpa lengan dan kaki pada usia 10 tahun dia sudah hampir mau bunuh diri karena dibuli oleh teman-teman di sekolahnya namun puji Tuhan Nick ini mempunyai orang tua yang sangat sportif sehingga akhirnya Nick ini mempunyai kepercayaan diri yang sangat bagus dan dia berhasil menjadi motivator yang terkenal dia mempunyai pelayanan penunjilan dan dia sudah pergi ke banyak negara untuk berbagi harapan kepada tidak saja kepada anak-anak disabilitas tapi juga kepada dia banyak berkunjung ke sekolah-sekolah dan kepada tempat-tempat yang lainnya dia adalah seorang motivator yang penulis buku berkebangsaan Australia kisahnya sangat inspiratif dan luar biasa jadi Nick ini pun bila dia mengikuti kelas kemajuan kita dia bisa mendapat tanda kepahaman atau misalnya Christian Art of Teaching ada lagi seorang yang bernama Tony ini adalah seorang anak dengan autis dia mempunyai kemampuan fotografi yang luar biasa kecintaannya pada mobil-mobilan menuntun dia pada kemampuan lainnya yaitu fotografi jadi dia senang sekali memfoto mobil-mobilan yang dia miliki dengan background pemandangan di belakangnya dan itu sangat bagus sekali dan sekarang ini Anthony sudah menjadi fotografer yang handal dan dia sudah menjual hasil-hasil karyanya secara luas kakak-kakak boleh membrowsing lebih lanjut mengenai seorang anak dengan down syndrome pun bisa menjadi fotografer yang andal seperti yang saya tunjukkan di dalam gambar ini ada lagi seorang yang bernama Stephen dia juga seorang anak yang autis dan dia mempunyai kemampuan menggambar yang luar biasa kakak-kakak tahu Stephen ini hanya dengan waktu 20 menit atau 30 menit sekitar sekian waktunya dia akan dibawa menaiki helikopter dan dia akan melihat dari atas helikopter itu pemandangan sebuah kota dan dalam waktu yang singkat dia bisa menggambar secara detail keadaan kota tersebut bayangkan ini bukan kemampuan yang biasa-biasa saja ya kakak jadi mari kita mencoba menemukan kita berdoa minta hikmat Tuhan apa yang bisa kita angkat apa yang bisa kita kembangkan dari anak-anak dengan kemampuan tertentu seperti ini yang selanjutnya seorang bernama Jesse ini mengalami kecelakaan yang tragis pada waktu dia kecil dia dilindas oleh sebuah truk namun Casey ini dengan dukungan daripada lingkungannya dia berhasil menjadi mekanik mobil yang handal jadi tidak ada batasan bagi seorang anak bila dia didukung dengan benar dia bisa menjadi apa yang dia inginkan contohnya adalah seperti Casey adalah tugas kita sebagai club untuk menjadi tempat yang baik supaya orang-orang seperti Casey dan penyandang disabilitas datanya boleh berkembang berkembang di dalam club kita kita juga punya seorang anak wayfinder yang luar biasa namanya Matthew Jim dia adalah seorang anak kemaja dengan Down Syndrome yang sekarang usianya 17 tahun Matthew merupakan anggota club wayfinder Wang Lin di Jakarta Matthew ini luar biasa kakak-kakak dia adalah pembawa firman dan contoh nyata gaya hidup sehat dia ini hapal banyak sekali nyanyian dalam lagu Sion yang mungkin saya sendiri tidak bisa hapalkan dan dia suka sekali melayani mendoakan orang yang satu adik-adik di kelas yang seperti Matthew bisa mendapatkan tanda kepahaman yang sesuai dengan kemampuan yang mereka melinti mari kita cari itu selalu kesimpulannya anak-anak disabilitas butuh penerimaan kesempatan dukungan dan penghargaan apakah kita secara club kita bisa menerima mereka apakah kita mau memberi kesempatan dan dukungan kepada mereka dan penghargaan apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak ini mari kita melihat mereka dari sisi yang positif jangan melihat disabilitas kalau kita berfokus pada disabilitas maka yang kita pikirkan adalah tidak bisa tidak bisa dan tidak bisa mari kita lihat bahwa anak-anak ini juga adalah pribadi yang berkemauan kuat mereka ada yang berjiwa seni mereka ada yang bertalenta bisa diajar ceria berani baik hati dan lain sebagainya mari kita ketemukan apa kelebihan yang mereka miliki sebagai penutup saya mau kembali ingatkan mengapa perlu melayani mereka matius 25 ayat 40 mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan bagi mereka sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan dan L.G. White juga mengatakan mereka yang paling menguji kesabaran kita adalah mereka yang paling membutuhkan kasih kita jadi mari kita secara klub melayani anak-anak yang membutuhkan kasih sayang kita dikatakan juga oleh L.G. White siapakah sesama manusia sesama kita manusia adalah setiap orang yang memerlukan pertolongan di dalam konteks pelajaran saat ini yang membutuhkan pertolongan kita adalah anak-anak penyandang disabilitas mereka adalah juga sesama manusia bukan karena itu mari kita melayani mereka ada pepatah Afrika yang mengatakan diperlukan satu desa untuk mengasuh satu anu terlebih lagi bagi seorang anak penyandang disabilitas dibutuhkan lebih banyak lagi dukungan bagi dia dan keluarganya mari kita menjadi pribadi-pribadi yang suka mengasihi anak-anak ini kita menjadi orang-orang yang suka mendorong mereka kita boleh menunjukkan kasih sayang mereka dan menawarkan pertolongan bagi mereka mari kita menjadi orang-orang yang suportif bagi mereka terima kasih bagi kita semua yang sudah belajar pada saat ini terima kasih bila kita kita semua kita semua memperhatikan mengasihi dan berdoa bagi penyandang disabilitas terima kasih untuk komitmen kita untuk mendorong mengasihi mengajar berdoa bagi mereka mari kita tutup kelas ini dengan berdoa dalam hati masing-masing mari kita berkomitmen dan meminta hikmat dari Tuhan bagaimana kita boleh melayani mereka terima kasih inilah akhir daripada kelas kita kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita di kelas kita masing-masing God bless you all terima kasih